Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A5s dengan chipset Mediatek jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya sudah kita coba untuk mengacak kunci layarnya tetap tidak ketemu juga nanti akan kita coba untuk menghilangkan kunci layar yang lupa pada OPPO A5s ini dengan tidak menghapus isi dalam album galerinya jadi foto dan video semuanya akan aman tidak akan terhapus untuk alatnya cukup kita gunakan kabel data saja jadi teman-teman bisa siapkan dulu kabel data yang bagus kemudian kabel data ini langsung kita colokkan saja ke komputer sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita matikan dulu handphonenya kita tekan tombol power kemudian kita bisa swipe ke bawah untuk mematikan handphone ini dan cara menghubungkannya kita harus menekan kedua tombol volume jadi kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah sambil menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya atau oleh komputer yang kita gunakan oke sekarang kita bisa bergabung dulu dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan toolnya disini ada MTK Bypass Tool versi terbaru untuk saat ini yaitu versi 3.1 langsung saja bisa kita ekstrak filenya klik kanan dan kita pilih ekstrak disini untuk password ekstraknya seperti biasa yaitu magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi magelang flasher kalau sudah kita klik oke saja dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai nanti akan muncul file ekstrak dengan nama MTK Out Bypass Tool 3.1 ekstrak kita jalankan tool ini dengan cara kita double klik filenya kemudian kita tunggu sampai MTK Out Bypass Toolnya berjalan selanjutnya untuk menghapus kunci layar pada OPPO A5s kita akan gunakan menu Factory Reset Meta kebetulan disini untuk menu Factory Reset Metanya ada dua yaitu ada Factory Reset Meta kemudian ada Factory Reset Meta 2 kita bisa pilih salah satu saja jika kita gunakan Factory Reset Meta tidak bisa maka gunakan yang satunya yaitu Factory Reset Meta 2 oke kita coba dulu untuk memilih yang Factory Reset Meta kita pilih menu yang atas kita klik aja disini sampai muncul keterangan Waiting for MTK USB Device lalu bisa kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan menekan dan menahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tekan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya kemudian kita tunggu handphone sudah terbaca oleh toolnya maka bisa kita lepas untuk menahan kedua tombol volumenya jadi handphone ini akan otomatis masuk ke Meta Mode perhatikan di pojok kiri bawah layarnya ada tulisan Meta Mode kemudian layarnya berubah menjadi warna hijau kita tunggu aja sampai proses menghapus user datanya atau menghapus kunci layar yang lupa selesai jadi ada keterangan seperti ini ya resetting user data sudah sukses kemudian rebooting from Meta Mode juga sudah sukses jadi handphone ini akan otomatis masuk ke Recovery Mode perhatikan ada tulisan Recovery Mode di pojok kiri bawah layarnya kemudian setelah handphone ini masuk ke Recovery Mode akan otomatis melakukan proses wiping data seperti ini kita tunggu aja sampai proses wipingnya selesai kemudian handphone akan restart lagi dan akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jika setelah proses wiping handphone tidak menyala otomatis teman-teman bisa menyalakannya manual tekan lagi tombol powernya kemudian kita tunggu sampai proses loading logo Oppo-nya ini selesai untuk durasi loadingnya kira-kira sekitar 2-3 menit atau bahkan bisa lebih cepat bagi teman-teman yang ingin mendownload filenya untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jika ternyata handphone yang teman-teman hubungkan ke komputer tidak bisa terbaca oleh toolnya nanti kita akan berikan opsi lain jadi kita akan berikan solusi lain ketika MTK Outbypass Tool versi 31 tidak bisa kita gunakan untuk meriset kunci layar pada Oppo A5s nanti kita akan berikan tutorialnya menggunakan tool sakti lainnya yaitu masih ada satu tool lagi tanpa menggunakan dongle dan gratis tidak lain dan tidak bukan adalah MTK GSM Sulteng mungkin pada video selanjutnya nanti akan kita buatkan tutorial cara menghapus kunci layar versi MTK GSM Sulteng oke ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan bahasa seperti ini tapi tampaknya untuk layarnya ini redup ya mungkin nanti bisa kita sesuaikan kontrasnya setelah kita bypass handphone ini masuk ke tampilan menu untuk Oppo A5s karena ini seri lawas jadi bisa langsung kita bypass masuk ke tampilan menu sekaligus untuk bypass akun Google atau FRP nya dengan memilih menu emergency call pada halaman pilih bahasa di pojok kiri bawah kita klik menu emergency call kemudian kita dialkan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar kemudian kita tunggu sejenak sampai handphone ini masuk ke tampilan not sign in sekarang bisa kita klik menu setup phone pada notifikasi not sign in nya kita tunggu sebentar ada loading just a sec kemudian masuk ke tampilan menu seperti ini kita coba untuk sesuaikan dulu kecerahan layarnya pada awal video tadi aku bilang jika metode ini menghapus kunci layar pada Oppo A5s yang lupa kunci layarnya tidak akan menghapus isi dalam album galerinya atau dalam menu foto dan ternyata betul untuk foto-fotonya masih utuh semua foto video masih utuh jadi yang ada di dalam album galeri atau menu foto semuanya masih ada tidak hilang namun untuk akun Google tetap hilang catatan hilang aplikasi-aplikasi hilang yang aman data yang tidak hilang hanya yang ada pada album galeri saja dalam hal ini data yang ada di dalam album galeri hanya foto dan video saja perhatikan semua foto videonya masih utuh tidak ada yang hilang dan ini adalah Oppo A5s CPH1909 untuk versi Androidnya sudah 8.1.0 oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota 150.000 terima kasih sudah menonton video selanjutnya